Intro Oke, soal Renterok Kultural Week Indonesia is a diversity country And then we need to respect the diversity Kita bisa bikin lebih besar lagi Kita bisa bikin lebih baik lagi Kita bisa bikin sesuatu hal yang memang Dinantikan setiap tahun Jadi konsep restafel yang pengen diangkat kali ini Itu sebenarnya kita coba bawa lagi ya Sebuah budaya yang adalah hasil asimilasi Daripada budaya Belanda Jadi kita coba mengangkat hal itu Dengan sentuhan makanan Indonesia Yang memang sudah di upgrade Malam ini kita ada 3 orang guest chef Satu itu chef Ivan Mangundap Dari Tentrem Jakarta Yang kedua ada chef Theo Dia dari Nusa Derasa Jakarta Satunya lagi chef Miri Hendratmo Dari Mills Jogja Kitchen Hey guys, kali ini kita lagi ada di Jogja Harta Khususnya di Hotel Tentrem Jogja Harta Nah kita disini lagi mau nge-highlight Event kerennya Tentrem Yaitu Tentrem Cultural Week Event ini itu adalah suatu wujud Visi dan misi Hotel Tentrem Untuk selalu nge-highlight Dan mempromosikan dan melestarikan Budaya-budaya Indonesia Mulai dari makanan, fashion, musik Karya-karya kerajinan tangan Dan ditutup di acara yang paling kerennya Itu restafel dinner dengan chef-chef hebat Nah setelah episode dokumentasi ini Kita juga udah record One of the best podcast menurut gue Sama eksekutif chefnya Hotel Tentrem Jogja Harta Chef Philip Walasari So stay tune also for that Oke guys, kita lihat nih Di Tentrem Cultural Week ini Ada apa aja Terima kasih telah menonton! Ini tuh bahannya dari apa bu? Ini lilin Ini kan untuk menutup di kain Supaya nanti hasilnya putih Oh Kan kayak seperti ini Di garis ini Jadinya putih Oh Nanti ada lilinya itu Nanti jadi putih Jadi untuk menutup panah putih Saatnya dikemandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya Di momen berdiri dengan sikap formal Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kalau mau belajar rawat Ya kita belajar dari nol aja Kalau beli yang udah jadi Ya udah tinggal dirawat aja Kan seterusnya Nah ini clay nya kita buat beli Bentuk tabu Seperti ini Empat jari lainnya nahan Seperti ini Dan gerakannya muter terus Jadi caranya nanti akan dikeringkan dulu Dengan bantuan torch Jadi kita torch dulu Sampai kadar airnya berkurang Setelah dia udah set Itu bisa diwarna Dia udah setelah Jangan tinggi Fikiran Fikiran Caranya Terima kasih telah menonton! Tidak! Gila ini Filip, apa nih event UMKM Takeover ini ada apa aja? Jadi ini kita datengin 9 restoran yang ada di Jogja. Tapi memang bukan makanan khas Jogja. Ini adalah restoran-restoran yang memang mereka membawa budaya mereka ke kota Jogja. Karena saya percaya kalau makanan itu adalah bentuk diplomasi budaya. 7 sekali. Jadi memang mereka ini dibawa ke sini untuk showcasing mereka punya produk ke dalam satu wadah yang memang kita siapkan di Tentrap. Kira-kira gitu. Oke ada apa aja? Ada sana ada Soto Betawi Bangur. Ini ada namanya Kasademia, Buka Meja. Ini makanannya makanan peranakan. Di sana ada dapur menado. Ini makanan menado. Tapi makanan menadonya halal. Ada yang terkenal dari Jogja, ada satek latak Pakpong. Oke. Satek latak Pakpong ini semua usahatawan kalau ke Jogja masih makan satek latak. Ada bungong jompa. Bungong jompa itu makanan mie Aceh. Mie Aceh. Jadi kayak mie nyemek tapi mie Aceh punya. Sebelahnya itu ada warung Soto Banjar. Soto Banjar sama nasi Banjar. Namanya Kindai. Sebelahnya lagi ada nasi kapau Udajek. Ini one of the best nasi padang yang ada di kota ini. Yang mesti dicoba di sana itu Dadar Barendo. Jarang banget orang bikin Dadar Barendo di kota ini. Sebelahnya pasti kalau ke Jogja gak makan budek gak enak ya. Nah sebelahnya itu ada budek Songji. Dari sekian banyak budek yang ada di Jogja kita pilihnya Songji. Di sana juga ada Apem. Apem, Corobikang. The rest is Makanan Tentram. Oke, thank you Sam. Thank you. Thank you. Thank you. Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati sehingga daging yang anda makan setelah towing pada saat anda masak tidak lagi rasa daging tapi rasa air dan glazing-glazing inilah yang sebenarnya menyebabkan kualitas daripada daging itu akan benar-benar berubah konsep restafel yang pengen diangkat kali ini itu sebenarnya kita coba bawa lagi ya sebuah budaya yang adalah hasil asimilasi daripada budaya Belanda zaman dahulu kalah budaya kolonial jadi kita coba mengangkat hal itu dengan sentuhan makanan Indonesia yang memang sudah di-upgrade sudah di-upgrade jadi bukan lagi makanan saya ke zaman dahulu banget yang benar-benar rastik banget enggak malam ini kita ada tiga orang ya chef satu tuh chef Ivan Mangundap dari Tentrem Jakarta our newest addition to the group dari Tentrem Alam Sutra chefnya Tentrem Jakarta yang malam ini akan ngisi di perjaman antara ya sup ya suptor bikin brenneborn brenneborn jadi berhubung saya menado-menado sekolah Belanda jadi ya kayak dirumahnya brenneborn ada tuturuga sama udang ricah sama udang ricah makanannya makanan menado ya kayak dirumah benar ya dirumah kedua ada chef Theo dia dari Nusa Derasa Jakarta dia memang punya cookbook makanan Indonesia yang memang di-refine banget gimana Chef kitchennya woi kitchennya ini luar biasa top no efisien ngapa-ngapain gampang yang perlu dituruhin di kitchen kan gitu kan semuanya efisien well place well place execute-nya bener execute-nya bener itu yang paling mau lihat saya lagi goreng panipuri nih buat apa siapa siapa ya karedok buat nah karedok nanti dimasukin disini bolongin masukin disini biar fancy ha 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 satunya lagi Chef Milly dari Milly Henratmo dari Mills Jogja kitchen itu memang dia makanan Indonesia yang memang ditwis ada banyak modern touch di sebelah sana ada banyak sentuhan Westernnya juga dalam makanannya dia ini namanya siapa siapa nama saya Milly Walasari hahaha 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 Chef Milly juga salah satu yang kita showcasing hari ini makanannya Indonesian progressive bisa dibilang seperti itu ya Chef ya? kita lebih Indonesian trends oh trends bukan teknno bukan teknno bukan teknno jadi makan sendok joget-joget weng banget hahaha 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 Chef Milly bikin apa malam ini Chef? oh kita ada bebek asap Madura jadi upgrade kita smoke makannya pakai bumbu isap ada sedikit sourness dari pineapple kita refreshment something terus kita ada sate octopus kaliwang satu lagi kita ada ayam roll curry ayam roll curry curry acek nih curry acek jadi kalo bicara soal rasa it's all about your experience in the past oh iya pasti iya iya pokoknya asem, manis, pahit, pedes iya iya kewanya tiduk tuh kayaknya hahaha ini adalah jantungnya pertahanan hotel ini hahaha jadi ini kita settingnya seperti ini dapur ini bisa di execute ala card bisa executing buffet bisa room service di execute disini bisa dan ini bener bener carefully thought placementnya seperti apa dalam kitchennya gaya grabnya seperti apa memang dipikirin banget banget supaya ketika ada tekanan dateng bareng ada ala card dateng ada musti refill buffet dateng ada musti kerjain banqueting bareng ini bisa well executed disini musik 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 di event restato ini gue ditunjuk seperti pakaian gue seperti ini seperti dalang jadi mengatur bagaimana mengkonsep jalur cerita sebuah restauvel menyusun makanan gitu loh jadi konsep restauvel seperti apa lalu dilemparkan kepada chef-chef lalu chef-chef biasanya memberi saya menu lalu disusun berdasarkan ingredientsnya seperti ada chef Ivan menggunakan kambing ada chef Theo menggunakan beef chef Mili menggunakan duck jadi itu semua disusun berdasarkan konsep restauvel gitu loh jadi menu-menunya sebetulnya adalah menu-menu restauvel yang zaman dahulu digunakan untuk jamuan restauvel jamuan gastro diplomasinya menggunakan restauvel gitu loh hanya saja disini supaya tidak ketinggalan mereka mentuisnya dengan cara mereka masing-masing yaitu modern Indonesian cuisine seperti itu terima kasih sangat menyenangkan ya buat acara ini dari pertama diajak chef Philip disuruh join di acara Tetem Cultural Week ini mau serve restauvel buat puncak acaranya jadi kolaborasinya dari chef Mili terus ada chef Theo ada saya ada chef Afif juga gitu dan kita bener-bener serve restauvel nih jarang banget konsep ini ada puji Tuhan alhamdulillah juga acara ini ternyata sukses besar dengan crowd yang begitu banyak dari day 1 sampai day 4 ini semuanya berhasil sangat sangat-sangat mulus service luar biasa ya memang namanya juga di dapur ya pek-pek-pek-pek-pek-pek-pek-pek ada shouting each other tapi overall luar biasa lancar tamu happy pokoknya intinya kami sebagai pelaku ataupun sebagai tukang masak ya di dunia FNB kalau melihat makanan habis terus tamu suka kita bahagia seneng jadinya gua bikin ada tiga disk pertama ada octopus taliwang kedua ada bebek madura ketiga ada chicken roll ada karyacek yang pasti setiap course nya juga kita maduin juga jadi total kita ada 4 chef kita discuss juga untuk ngomongin menunya really appreciate sama Chef Philip buat ngadain event ini buat di Jogja lebih honest gua happy banget kita sama-sama di Jogja sama-sama membangun kota Jogja nice men beberapa tamu merasa cukup puas ya dari keseluruhan makanan karena semuanya saling berkaitan ya nggak cuma dari satu item atau satu makan tapi keseluruhan so far dari beberapa tamu yang saya temuin mereka merasa puas dan sangat menikmati sekali hidangan malam ini terima kasih Matur Sumbahanubun oke guys kita sekarang udah ada di penelitian menutup acara di Tentrem Cultural Week tahun ini di tahun 2024 thank you very much buat yang udah nonton travel show kita kali ini semoga kalian enjoy the show dan juga thank you very much buat Hotel Tentrem Yogyakarta dan seluruh timnya yang udah ngejamu kita di sini the hospitality and your commitment untuk membangun ekosistem dari bisnis-bisnis lokal dan juga orang-orangnya sangat luar biasa gua nggak pernah ketemu hotel yang sekomit ini untuk nge-highlight produk-produk lokal dari Indonesia so thank you guys sekali lagi jangan lupa subscribe di Regency Radio Podcast channel YouTube Spotify and all other podcast platform and stay tuned for more of our travel show see you next time bye bye sub indo by broth3rmax